Yes! Finally! Beliau datang ke studio Phoenix Studio Bali! Halo, halo, halo! Selamat sore! Mas Tobi dan Mas Sandi! Cakup banget! Ini kayak ini ya, kayak jalinan kasih ya Ketemu ya Sama-sama Sandi Kembaran, kembaran Cuman yang satu, lebih proper Yang satu, lumayan lah ya Ya, makanya kalo ga lumayan ga disini saya Ya bener sih pak! Ganteng-ganteng Kita bertiga hari ini ya Tapi sebelum kita ngobrol banyak tentang karir dan segala macem Kalo disini harus ditantang dulu main games Iya, bisa bisa Gak masalah ya sama games ya Udah takut nih Mungkin tarik nafas dulu nih Mas Sandi Kita akan main di Six Facts Six Facts Yes, kita main di Six Facts Enam Fakta yang mungkin kamu belum tau tentang Sandi Sandoro Sondoro pak Makanya Saking ininya loh kak Kamu ngefans banget kan? Bilang aja, sudah jujur Namanya sama soalnya Oke, fakta pertama kita tanyakan Silahkan Fakta pertama nih bang Jago banget main gitar Sejak kapan sih kak Sandi ini belajar main gitar? Masih inget ga kira-kira tuh gitar yang pertama dimiliki ketika umur berapa? Oh Pertama kali belajar gitar ya? Gak sama kali belajar gitar Sama temen sih, lumayan telat ya Mungkin umur 15 kayaknya Oh gak telat lah umur 15 Gak telat-telat banget sih Khususnya banyak orang-orang yang memang udah dari Dari kecil banget gitu ya Ya umur 5 Oke Kalo saya lumayan telat jadi umur 15-an 15 ya Belajar sama temen Gitar pertama pun yang saya milikin tuh Umur berapa ya? Dua, dua, tiga kali saya Waduh Dari dulu kita Saya gak pernah punya gitar sendiri Jadi Gak tau kenapa tuh orang tua gak pernah beliin Mungkin ya Gak punya duit kali ya Belum ada kali Belum ada waktu itu ya Iya betul Baiklah Aduh ini sekali ya Down to earth banget ya Padahal Yang beli gitar dalam Bener ya Oke Yang kedua Selain gitar ada gak alat musik lain yang bisa dimainkan oleh kak Sandi? Hmm Sebenernya kayak Bass gitar lumayan bisa Terus keyboard Piano Sedikit Cuman Berbasiskan Nada dari gitar ya Karena Ya Saya kenal nadanya dari gitar terus saya coba di piano ataupun di keyboard Tapi untuk perform saya gak berani karena sering salah Cuman Untuk nulis lagu kadang-kadang lewat keyboard atau piano lumayan beberapa Sering juga kadang-kadang tapi lebih banyak dari gitar ya Oke Terus Percussions bisa Drums lumayan bisa Wow Iya Kalau Harmonika Ya sedikit paling Pengen lebih Lebih Diperdalam sih pengennya Oh Oke Banyak banget yang bisa ya Biar multi talent gitu loh ya Seksephone gak bisa Seksephone Lanjut Pertanyaan yang ketiga ini tentang flashback loh kak Masih ingat gak nih kapan perform atau nyanyi di depan umum untuk pertama kalinya Pertama kali depan umum Kalau di luar kayak sekolah gitu ya Iya Pertama kali Di depan umum Kayaknya kelas 2 SMA deh 2 SMA Itu pensi 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 Oke Lagi rame-ramenya pensi waktu itu ya Sekarang juga rame pak kalau pensi pak Hehehe Lebih rame malah Lebih rame sekarang Lebih heboh Oke yang keempat Musisi yang bisa Paling menginspirasi karya Sandi Sondoro dalam bermusik Siapa tuh Musisi yang Sebenernya banyak ya Cuman Salah satunya lah Salah satunya ya Apa ya Michael Jackson Michael Jackson Yes James Brown The Beatles Led Zeppelin Ow Benyamin S Oke Jeff Buckley Radiohead Oh Radiohead ya Oke Itu kebetulan kesukaan bokap nyokap ya Banyak banget yang itu ya Bokap nyokap Oh iya Mohon maaf Berarti Om-om saya Hehehe Hehehe Boleh 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 Bisa 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 jadi penyiar loh Bisa loh ternyata Bisa Lanjut lanjut Lanjutnya Kak Yang kelima Pertanyaan yang kelima nih Andai-andai nih Andai kata seorang Kalau gak jadi musisi Kayak sekarang nih Kak Kira-kira dalam bayangan Kak Sandi ini Apa sih pekerjaan yang mungkin Kak Sandi lakuin Hmm Kalau gak jadi musisi Kayak sekarang Mungkin Jadi seorang arsitek Atau Atau Saya suka masak juga ya Karena Wow chef Chef Buka ini mungkin apa ya Gak usah gede-gede gitu Cafe-cafe Bukan gak perlu cafe juga Kayak warung mungkin Oke Ya Sederhana aja Jago masak apa sih? Penasaran? Jago sih Sebenernya gak Maksudnya Karena dulu kan Karena tinggal Kita dirantau Memang harus dibiasakan kita masak Kalau gak Dana untuk sebulan Habis gitu loh Kalau di Herman kita Iya Apa namanya Dengan budget yang Harusnya bisa sebulan Bisa dihabiskan mungkin seminggu Iya bener Kalau kita gak masak sendiri Kalau kita jajan terus di luarnya Jadi Karena keadaan saya jadi Bisa lah masak gitu Ya Kata orang sih enak Ah Tapi kata kita belum nyoba nih Ya kita belum nyoba nih Ya paling misalnya Apa ya Yang standar sih misalnya Pasta Ataupun Apa ya Hmm Untuk kadang Eksperimen aja Bikin Bikin mie ayam kan bisa Maksudnya tinggal dimasak mie nya Terus bikin kaldu Kuahnya Ada pakai tulang Apa Tulang Ataupun Terus juga kita Ini apa Dipotong-potong ayam Ya segala Semuanya Sebenernya kita bisa semua sih Maksudnya juga bisa Kalau mau Maksudnya Ya tergantung Interesnya sih Oke Saya bisa waktu itu Cuman gosong semua Gak jadi dimakan lah Itu dibuang Kata mama saya Gak usah masak dulu lagi Buang-buang duit Kayak tadi Bisa aja Lanjut nih pertanyaan Kenapa Yang terakhir ya Ada gak musisi yang dari dulu Udah di planning sama Kak Sandi Untuk kolabo bareng Cuman sampai sekarang Belum terwujud Planning Pengennya sih sama siapa ya Mungkin sama Siapa Pengennya sih sama yang Katakanlah siapa Stevie Wonder Oke Tapi siapa tau kan Ya mudah-mudahan ya Ya bener-bener Tiba-tiba aja itu Sama Mungkin pengen sama Amat Albar Mas Iwan Fals mungkin Wow Keren Semoga sih Kita doakan Amin ya Nanti ada jalannya gitu kan Iya Bisa terwujud Baiklah Kita istirahat dulu senar ya Kak Sandi Nanti kita balik lagi Untuk ngobrol-ngobrol Bagaimana Dengan Esat chen Esat Presiden A Men Jewel Greek Radio